Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, balik lagi bersama saya Yusuf Rianto di channel nihonanime Oke guys, jadi pada video kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara mengimpor preset atau cara menggunakan preset di aplikasi capcut Jadi pada video kali ini saya akan ajari kalian sampai bisa ya Dan caranya sangatlah mudah, jadi kalian bisa tonton aja guys video ini sampai akhir ya Oke guys, jadi sebelum kita lanjut ke video pembahasan dan tutorialnya Jangan lupa guys, support channel nihonanime ya Dikan cara subscribe channel nihonanime Dan jangan lupa juga guys, itu beli lonceng notifikasinya Dukung terus bangunian, semoga bisa tumbuh 1 juta subscriber ya Amin Dan jangan lupa juga guys, di like videonya Biar serius semangat buat tentang konten ya Dan jangan lupa komen Mungkin dari kalian yang punya pertanyaan atau punya saran atau pendapat Kalian bisa tulis aja di kolom komentar ya guys Dan jangan lupa juga guys, di share video ini ke teman-teman kalian ya Mungkin teman-teman kalian ada yang lagi bingung Cara import preset atau cara pakai preset ya Nah, jadi disini saya akan langsung aja Ajari kalian ya Oke, jadi kita langsung aja ke video tutorialnya Oke, jadi disini saya akan kasih contoh presetnya ya Jadi disini di channel saya juga aku nge-share link preset ya Nah, jadi disini saya akan kasih contoh ya Nah, jadi disini di playlist aku ada ya Nah, ini aku udah upload banyak video Oke, dan disini saya mau buat tutorial yang preset ini Preset Nah, yang ini aku mau buat tutorialnya Nah, ini biasanya itu di youtube-youtube itu ada yang nge-share link preset ya Nah, kayak buat rekomendasi preset yang keren gitu ya Estetik Atau yang buat game gitu ya Nah, jadi disini biasanya di deskripsi itu ada ya Nah, jadi disini kalian scroll aja Nah, ini ada tulisan download presetnya Oke, kita klik aja Nah, jadi disini kita akan buka ke Chrome ya Nah, disini ada iklan biasanya Ada juga yang gak iklan ya Nah, jadi disini kita lewatin aja iklannya ya Oke, klik disini kita balik Oke, masih generate link Kita klik getting link Kita balik lagi Nah, ini dia guys Nah, jadi disini adalah Link presetnya Setnya kita udah masuk nih Bisa di play Setnya ya Hanya ada previewnya Jadi kita bisa lihat disini ya Nah, oke untuk cara pakainya Sangatlah mudah guys Jadi kalian cukup klik ini Gunakan template di capcut ya Nah, klik yang merah ini Tapi sebelumnya kalian harus download dulu aplikasi capcut ya Kalian bisa download di playstore ya Itu gratis ya guys Nah, kalian langsung aja klik gunakan template di capcut Nah, kemudian akan dibawa ke capcutnya Jadi disini ada postingannya ya Nah, jadi kalian bisa klik yang bagian sini Gunakan template Atau kalian bisa masuk capcut juga Di capcut itu ada ya guys Ada template banyak ya Nah, kalian bisa klik yang bagian sini ya guys Template Nah, ini ada banyak sekali Preset yang bisa kalian gunakan Untuk link preset kayak gitu ya guys Yang link Nah Nah, cuma klik gunakan template aja Nanti akan otomatis dijawab ke postingan yang ini Terus kemudian disini kalian bisa klik gunakan template ya Pocok kiri bawah Ini ya Pocok kanan ya Pocok kanan bawah Nah, kemudian disini kalian bisa tambahkan foto atau video Oke, jadi disini saya akan tambahkan video saya yang ini ya Oke, kemudian kalau sudah ditambahkan semua Kalian bisa klik ratinjau ya Nah, yang ini pojok kanan bawah ya Klik aja Kemudian akan ditampilkan ke menu edit ya Nah, jadi disini kalian bisa setting Disini aku mau setting bagian akhir ini Aku setting pangkas ya Akan saya geser segini ya Ini juga bisa pakai foto ya Oke guys Nah Oke, disini saya akan setting lagi Oke, kita coba apply lagi hasilnya Oke Nah, udah jadi Nah, kemudian disini Kalau sudah kalian tambahkan foto Ini juga bisa di klik ya Setiap frame Setiap video Setiap scan ya Kalian bisa edit Edit-nya bisa diganti foto Atau mau dipangkas Dipangkas itu dipotong ya Kemudian bisa diatur volumenya gitu ya Kalau yang kunci ini bawaan ya Dari preset-nya Bisa diubah Yang bisa kita ubah itu Nambahin foto atau video Di dalam preset-nya Jadi akan berubah begini ya Nah, yang ini berubah ya Berubah semua Nah, oke Kemudian disini Kalau langsung aja Klik export ya Atau simpan Di pojok kanan atas sini ya Nah, kemudian disini Ada menu export Disini ada Milihan resolusi video Jadi kita bisa memilih Kualitas video Yang ingin kita export Disini ada Banyak sekali Ada 480p 720p 1080p Sekarang juga ada 2K ya Atau 4K juga Kita akan 4K aja Atau 2K ya Biar hasilnya mantap jiwa ya Oke, jadi kemudian Kalian bisa Klik aja Export tanpa tanda air ya Biar gak ada watermarknya Kalau export biasa bisa ya Tapi ada watermarknya Itu pilih yang bawah ya Karena disini saya mau Gak ada watermark Ya, biar original gitu ya Saya akan pilih yang Export tanpa Tanda air Kita klik aja Kemudian disini ada Proses menge-export ya Jadi disini kita Tunggu aja Nah, disini diarahkan Ke tiktok Kalian bisa balik aja Itu secara otomatis Bisa langsung Di upload di tiktok Nah, kita akan coba Play ya Nanti ini 4K Atau 2K ya Biasanya kalau Di upload di youtube Itu bisa di cek Nah, jadi ini Ini udah masuk galeri Ya, videonya udah masuk ya Nah, gitu guys Terus kemudian Kalau Untuk Ngedit Ngedit Di caputnya langsung Di bagian Link presetnya Bisa kalian buka Picasnya Kemudian kalian geser aja Di bagian sini ada Namanya template ya Kamu klik aja Nah, kemudian disini Kalian bisa pilih ya Disini ada Valentin Beat Meme Lirik lagu Lirik video ya Ada banyak ya Disini kalian bisa Klik aja Contoh salah satu ya Klik gitu ya Terus klik Gunakan template ya Kemudian kalian bisa Tambahkan foto Atau Video ya Bebas pokoknya Disini aku mau Tambahin Video aja Cuma contoh-contoh aja Mungkinnya Nambahin foto Disini untuk foto Kalian bisa gunakan Beda-beda ya Nah, contohnya Hasilnya malah Jadi dua Gitu Cuma bit-bitnya Gitu ya Oke Jadi Disini bisa diganti-ganti Aja Untuk Gambar-gambarnya Nah, intinya Ganti-ganti gambar aja Nah, gitu-gitu Nanti ada efek-efek Buildnya Deadline-lain Intinya Ganti background Atau video Atau foto Nah, kemudian Kalau udah Kalian bisa klik Simpan Terus pilih Resolusi Resolusi Berapa Kemudian Klik Test Export Export Tanpa Tanda air Biar Tidak ada Watermark Atau tulisan Capcut Oke Kemudian Kalian Tunggu aja Prosesnya Sampai Selesai Nanti Otomatis Kalau udah 100 Akan Langsung Kesef Di galeri Kita Videonya Nah, ini Udah Jadi Oke Single Apply Aja Ini Sudah Masuk Galeri Oke Mungkin Segini Aja Untuk Video Kali Ini Jadi Caranya Gampang Banget Kan Oke Guys Mungkin Segini Aja Untuk Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Tutorial Saya Berikan Jangan lupa Super Channel Nihonan Anime Dengan Cara Subscribe Jangan Nihonan Anime Dukung Terus Bang Nian Semoga Bisa Tembus 1 Juta Subscriber Amin Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Videonya Tanya Atau Pinyasanan Atau Mendapat Kalian Bisa Tulis Aja Di Kolom Komentar Dan Jangan lupa Juga Guys Share Video Ini Ketem Temen Kalian Mungkin Temen Kalian Yang Lagi Cari Video Tutorial Gimana Cara Import Reset Capcut Atau Cara Maka Reset Capcut Itu Gimana Kalian Share Aja Ketem Temen Kalian Ya Oke Terima Kasih Yang Sudah Support Saya Dan Yang Sudah Subscribe Juga Mungkin Segini Aja Untuk Video Kali Ini Oke Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Bila Salah Kata Saya Yusuf Furento Terima Kasih Bye 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 Sub indo by broth3rmax